Sobat Gaming, jumpa lagi. Salam sehat selalu, dimanapun kalian berada, dimudahkan rejekinya. Oke, kali ini saya akan share cara bagaimana instalasi emulator terbaik lagi untuk HP spek kentang, 3DS emulator teman-teman. Saya akan berbagi bagaimana caranya bermain emulator ini dengan HP spek rendah, namun bisa dimainkan di Reso 2x. HP yang saya gunakan, Android 10, Asus Zenfone Max Pro N1, Snapdragon 636. Saya akan berbagi tutorialnya step by step, cara instalasi, ekstrak game, setting, dan mapping, cara mengaktifkan R2 dan L2 untuk 3DS-nya teman-teman, dan pastinya cara cheat hack resolution di Citra MMG emulator. Sebelum lanjut, jangan lupa support-nya, agar channel ini cepat berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Thank you Oke, langsung saja kalian tinggal install Citra MMG di HP teman-teman, disini belum ada gamenya, kita ekstrak dulu menggunakan Yet Archiver. Aplikasi ini tidak menggunakan BIOS ataupun driver lainnya, kalian cukup install saja, dan download gamenya ekstrak, disini juga sudah support ya, untuk format .3DS kalian tidak usah mengubahnya lagi menjadi CCI, kita coba saja ya, apakah sudah support atau belum. Kalau tidak muncul, kalian tinggal di rename gamenya, ganti .cci, dari .3DS ganti ke .cci, oke disini sudah terekstrak, dan ini formatnya .3DS teman-teman, kita coba saja. Oke, kita pilih tanda plus disini teman-teman, untuk memunculkan game di kartu SD, kita cari kartu SD sih disini, dan pilih OK saja, oke disini sudah muncul teman-teman gamenya. Oke, titik .3 kanan atas, input binding, gunanya untuk mapping di stick bluetooth ataupun gamepad teman-teman, tinggal sesuaikan saja. Dan install CAA, ini untuk install seperti DLC ya teman-teman ya. Untuk settingan, tekan gambar chip disini, di menu setting cukup simple, ini untuk resolusinya, kita bisa pilih satu dulu. Dan accurate, multi-tip application disini offkan saja teman-teman, oke, cukup simple disini, gak usah perlu kotak-kotak ya, ini enable CPUGIT wajib di checklist. Sudah, itu saja teman-teman, disini juga bisa dipakaikan tema next time, nanti saya akan buatkan video tema terbaik untuk 3DS emulator di Android. Oke, next kita keluar ke menu awal. Disini di game, di tekan lama, bisa kita gunakan cheat FPS teman-teman, namun saya tidak akan menggunakan disini. Oke, kita coba gamenya bisa atau tidak. Oke, kita masuk ke game, kita bisa tekan back, dan disini kita bisa menemukan settingan kembali teman-teman. Kita coba ke menu setting pertama disini. Kalian, disini cukup checklist saja bagian FMV hack, ataupun skip slow draw, skip CPU access ya. Itu untuk memaksimalkan performa juga, dan bisa menggantikan resolusi juga. Dan ini custom layout, bisa mengatur bagian layar teman-teman. Dan di bagian edit button, disini kalian bisa mengaktifkan yet L maupun yet R, teman-teman. Dengan cara klik 2 kali, ini juga bisa mengaktifkan analog sebelah kanan ya, analog C disini. Yang remang mengaktifkannya cukup mudah, kalian tinggal tap-tap disini. Kalau sudah berwarna hijau, disini sudah aktif teman-teman. Oke, cukup simple teman-teman, cukup mudah untuk mengaktifkannya. Oke, langsung saja kita bandingkan teman-teman. Disini pertama saya belum menggunakan cheat hack resolution 200. Ini sangat berat sekali teman-teman, IPS di 11 ataupun 10 ya. Ini pun di bagian setting, resource 1 pun juga sama. Oke, kita langsung saja menuju turbo editor, teman-teman. Jangan lupa di download turbo editor. Kita menuju ke internal memory, kita cari citra, folder citra emu disini. Kita masuk di bagian config teman-teman, kita klik aja config mmg.ini. Untuk pertama kali teman-teman yang belum menemukan resolution hack disini ya. Adanya frame limit doang disini. Tenang saja, kita back aja teman-teman. Kita setting kembali di bagian citra mmg. Kita masuk gamenya, dan kita ganti aja resolutionnya antara 1 ataupun 2, terserah. Oke, next kita keluar, kita menuju setting, teman-teman. Kita ubah lagi resolutionnya, biar tidak error. Kita kembali ke turbo editor. Disini kita tinggal masuk aja di bagian config mmg.ini. Kita scroll ke bawah, disini pasti ada, ini dia, resolution factor teman-teman. Ini 1, kita ubah angkanya menjadi 200. Oke, selesai. Kita simpan saja. Oke, kita akan masuk ke game. Disini pertama kali kita pasti akan ditemukan ngeblank disini teman-teman ya. Tidak ada gambar, namun kalian tidak usah takut. Kita tekan aja antara A, B, ataupun start, biar bisa terlewati ini semua. Sukses atau tidaknya, disini teman-teman jangan terburu-buru langsung pindah ke Reso 2 kali. Kita lewati sampai bagian gameplay teman-teman. Kita start aja. Oke, sekiranya sudah sampai di gameplay teman-teman. Kita back, dan menuju setting. Kita tinggal ubah di bagian resolutionnya. Di bagian 2 kali teman-teman. Disini 4 kali ya. Kita ubah ke 2 kali. Oke, apakah OVO kartu tidak? Kita coba saja ya. Oke, 1, 2, 3, taraaa. Teman-teman, ini dia. Ini Reso 2 kali ya. Ini sudah bisa ini. Nggak enak dimainkan. Cuman suaranya nggak enak didengerin, kresep-kresep. Nanti kita coba perbaiki. Untuk HP spek kentang seperti HP saya, enakan di Reso 1 kali. 60 fps teman-teman. FMVH kita ceklis dulu. Resolusi diganti di 1 kali. Ini dia. Ini 60 fps teman-teman. Nggak 60 fps sih. 30 fps tepatnya ya. Sorry, sorry. Oke, yang tidak nyaman ini tinggal suaranya ya. Masih kresep-kresep. Kita coba perbaiki teman-teman bagaimana caranya. Kita menuju setting. Teman-teman, kita back aja. Kita menuju setting. Ini dia permasalahnya. FMVH kita un-checklist aja. Oke, ini dia teman-teman. Sudah halus suaranya. Oke, caranya walk teman-teman. Tanpa menggunakan cheat 60 fps ataupun 30 fps. Dengan cara hack resolution saja. Kita bisa memainkan game berat di HP super spek kentang. Oke, dan ini caranya tidak merusak HP itu hook ya teman-teman ya. Saya sudah menggunakan cara ini bertahun-tahun dan HP saya masih hidup sampai sekarang. Kalian nggak usah takut atau berpikiran yang tidak-tidak. Yang pasti ini aman untuk HP kalian. Tidak merusak HP ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga kalian suka videonya dan bermanfaat. Yang semoga membantu teman-teman di sini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktu. Melihat video saya. Berkunjung di channel baru saya. HDMI91Gamer menjadi Sony91Gamer. Mohon dukungannya. Semoga channel ini cepat berkembang. Dan menjadi besar kembali teman-teman. Berkat teman-teman di sini. Saya bersemangat untuk membuat konten lagi. Oke, terima kasih. Happy Gaming, Enjoy Gaming. See you next time. Bye-bye.